Pelarian Nur Hidayat alias Edo akhirnya berakhir Jumat kemarin. Dua hari kabur dari lapas kelas 2B Kabupaten Celacap, Edo direngkus di rumah temannya. Selama jadi pelarian, Edo kerap berpindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Padahal Edo yang difonis dua tahun karena pencurian kendaraan bermotor akan bebas dalam beberapa bulan. Saya takut mendengar katanya ada kasus lagi yang naik, jadi saya panik pikirannya. Takut kalau ditambah hubungannya gitu. Itu kamu kaburnya itu, kok sama temannya itu beli korek? Udah sendiri, Pak. Udah sendiri. Pelaku kabur dari tahanan saat ditugaskan sebagai juru parkir pengunjung lapas. Sebelum ditangkap, Edo bahkan berencana kabur ke Jakarta. Karena ulahnya, semua hak Edo sebagai warga binaan telah dicabut. Pembebasan bersyarat dan remisinya pun dibatalkan. Ia harus jalani sisa masa hukuman sampai selesai. Alasannya mau beli korek, kemudian bawa sepeda dan tidak kembali. Sudah diunggu sekitar satu setengah jam, tidak kembali, kemudian langsung dilakukan pencarian. Dia ditangkap di mana? Di daerah Gendrumang. Selamat menikmati.